Di rumah, kalau saya mungkin jangankan jauh dari rumah, di rumah aja saya takut kalau sendirian. Setelah perjalanan yang sangat panjang, dari siang sampai malam begini, kita numpang istirahat dulu ya, di rumah Simbah, sambil minum susu. Anginnya terlalu kencang, suasananya dingin. Cocok nih, minum susu hangat. Kita nggak bawa persiapan lagi, jadi untuk nyeduh susu ini kita bikin api. Dan disini saya penasaran ya, sebenarnya nggak sengaja, disini tadi lihat cawung, mampir, ternyata ada Simbah. Kita tanya, Simbah, kayaknya sendiri nih, nggak ada temennya. Simbah, boleh nanya nih sedikit, mampu? Boleh, boleh. Silahkan. Abah tinggal disini sendirian. Sendirian. Tidak sejak hampir dua tahun. Kalau dua tahun, dilihat dari umur Abah, baru berarti tinggal disini, Maya? Ya, baru. Alhamdulillah, walaupun baru disini, saya sudah diakui masyarakat Cipaku. Malahan dibikin penduduk Cipaku. Nah, kakaknya, bisik, kurang jelas. Katanya si Abah, baru dua tahun tinggal disini. Kakaknya, dulu mah, kakak desa Cibitung. Nah, si Abah ini katanya baru dua tahun tinggal disini. Tapi dia udah resmi menjadi domisili desa... Mana desanya ini ya? Oh, desa Cibitung. Ini kampungnya, kampung Cipaku. Bah, itu Abah tinggal disini. Emang dulu asalnya Abah dari mana? Asalnya dari Cibitung. Saya ngembara ke Cimanggung, desa Citanglar. Sesudah itu di Petaran, desa Kedemangan. Sesudah desa Kedemangan, saya bercerai sama istri. Akhirnya udah di Cerek, kok mengasa istri saya langsung meninggal. Jadi nggak bisa kembali lagi. Katanya saya dibiarkan sama anak. Katanya sayang sama Bapak, cuman dulunya bikin penyakit itu anak yang paling besar. Katanya bagaimana? Saya minta duit sama Bini untuk apa? Untuk nambah biaya yang betul anak. Ya, ternyata nggak dikasih. Cuman ngasih Rp20.000. Buang Rp20.000 itu mana cukup buat beli berat? Nah, akhirnya saya pulang dari PPHP. Kalau saya pulang dari PPHP, meninggalkan anak istri, di Karangangang jangan disiapkan mobil. Nah, sesudah begitu berangkat langsung ke Puncak Malaning, dikembalikan. Melihat ke... Apa itu? Laut. Laut. Nah, udah ke laut, kembali lagi. Manya si supir itu. Katanya mau pindah, apa mau ikut langsung? Nah, saya nggak pindah pasti ikut langsung. Nah, akhirnya di Ciberem nge-temp mobil itu. Nah, saya ambil kopi sama merokok. Cuman rokoknya jarum coklat. Kalau mau minta, apa doa, jangan saya minta dia, saya nggak bisa. Yang pintar itu sama Tuhan. Cuman di bekelannya jarum coklat. Di tempat pekerjaan itu bisa. Ya, rokok jarum coklat. Begitu mengisap rokok jarum coklat, pasti saya ada. Perlihatan orang lain, muka polen seperti muka saya. Saya di sini dihargai, dihina. Nggak apa-apa. Dihina anak, dihina orang besar, tapi disayang juga sama orang sini. Bekelas ayah sekarang sudah habis. Karena panennya gagah. Hampir 2 tahun saya di sini sendiri ya. Tapi si Abah betah di sini? Ya, sebetah-betahnya. Kalau ini buat menghidupi sehari-hari, Abah dari mana ini? Menghidupi sehari-hari, tadinya saya mau tanaman. Cuman di sini hamannya banyak. Akhirnya saya minta-minta kagah. Cuman waktu saya meronda ini bekasnya kebakar bensin ini, Forex. Ini katanya si Abah pernah kebakar bensin waktu itu. Ronda. Akhirnya si beras itu dibagi tiga. Untuk penerangan di pos, untuk bekalan kagah. Jadi dikumpul-kumpul. Alhamdulillah, karena tidak ada beras. Masih ada tempat hiasi. Dan ini ada yang menarik, Bah. Saya lihat di sini ada bergelantungan sekilas. Ya, bukan sekilas. Emang kelihatannya seperti barang bakitas. Seperti ini nih. Bola itu. Maksudnya, ini apa? Buat perhiasan? Apa sengaja? Gimana? Kalau ada bola ini, penerangan, bola itu kebenaran. Setiap manusia itu mau yang benar-benar. Satu persatu pengen benar. Nah, bentuknya ini. Benar itu bulat. Seperti main bola. Sebelah kiri, misalkan sebelah orang. Sebelah kanan, sebelah orang. Nah, siapa yang dulu masuk? Itu kebenaran. Itu kebenaran cuma itu. Nah, itu ada jeliken, tempat air. Itu apa artinya? Nah, orang itu membutuhkan suatu tempat. Tapi ayang tidak bolong. Karena ini gantung-gantung. Seperti ada tempat masak, ada ember, ada tempat lang, ada panjang. Kenapa aku itu? Nah, itu saya dan orang luar. Orang luar, sesuatu kosong. Masuknya dari mana air? Itu saya tidak bolongin. Cuma air masuk ke dalam. jadi kehidupan manusia itu satu dari tanah kan, dua dari api, tiga dari air, yang keempat itu dari udara. Nah, yang ketiga, kelihatan, seperti bumi, kelihatan yang kita injak-injakan. Seperti api kelihatan nyalanya. Seperti air kelihatan ombaknya. Tapi udara yang satu. Makanya, saya katakan Allah itu wa-u-ahu alam. Karena apa? Tidak kelihatan. Barang apa namanya? Barang ganti. Nah, itu. Tidak merasa, tapi merasakan. Contohnya seperti ini. Ini sama seperti ini. Ini, kosong. Kosong. Diisi air susu. Nah, ini contohnya. Putih kan? Kelihatan yang gak berlain. Tapi ini kosong. Kelihatan yang berlain. Nah, saya seperti ini. Betul. Kata poldes itu, bahkan saya itu. Namanya, di dalamnya apa? Nah, tergantung poldes yang memasukin ke dalam doar. Apa air putih? Air entek? Air kopi hitam? Apa air susu? Alas saya, kayaknya memorinya gak muat nih. Ini menggantung-gantungan seperti ini ternyata ada apa? Ada maknanya ya. Ini kalau di istilah kata Sunda, ini apa? Lupa saya namanya, bukan teka-teki ya. Kalau di istilah Sunda, siloka. Kalau di istilah Sunda. Jadi setiap, seperti bola tadi gambarkan yang saya tangkap, itu melambangkan kebenaran. Hidup itu halus bulat. Itulah. Dikira saya itu rongsokan biasa ternyata di si Abah itu mempunyai makna lain. Ya, cukup seru juga ya. Tidak sengaja mampir ke saung si Abah. Bertanya sekilas tentang perjalanan si Abah. Kenapa mau tinggal di tempat sendiri seperti ini, jauh dari rumah. Kalau saya, mungkin jangankan jauh dari rumah. Di rumah aja saya takut kalau sendirian. Ini si Abah sangat betah sekali. Mungkin ada hal lain yang bikin dia menarik dan juga betah. Dan juga saya tanya dari kehidupannya, ya kalau dibilang sulit, cukup sulit ya. Tapi si Abah sangat enjoy. Walaupun ada di kampung dengan pakaian sederhana, tapi kelihatannya mungkin cerah. Pres gitu. Dan dari bahasa saya salut beliau memiliki artikulasi berbahasa Indonesia yang jelas, artikulasinya jelas dan tidak takut ya. Mudah-mudahan si Abah sehat selalu ya Pak ya. Terima kasih. Mudah-mudahan di kehidupan si Abah ke depan menjadi lebih baik lagi lah. Ya, bro. Jangan melihatnya ke sini biar banyak penyeksinan. Amin. Amin. Insya Allah kita nanti akan adakan lagi touring di sini karena saat ini sebenarnya kita gagal ya. Tadinya kita mau ngambil yuyur. melihat kuliner yuyur seperti apa cuma keadaannya seperti ini tapi ada hikmahnya ya kekenu si Abah kita bisa bertanya tentang si Abah sharing. Cukup menarik bagi saya yang dekat saya sudah sediakan airnya untuk dipotong. Semoga silahkan mau dipasak apa-apa ini cuma sekarang lagi siap tadi ada air. Katanya si Abah kalau kita ke sini minggu depan mau dipotongin ayam katanya. Amin. Insya Allah kalau misalnya kita ke sini Abah potong ayam kita juga bawa nanti ya. Biar lebih mantap lagi. Saya juga betah di sini walaupun bubuk kecil tapi bikin suasana adem press dan pikiran sedikit apa cukup relax mungkin ini bukan hari hari libur ya tapi benar-benar saya puas bermain di sini walaupun tujuan utama kita gagal. Apalagi kalau besok-besok mungkin ada ya suasananya dan cuacanya bagus kita mungkin lebih seru lagi. Oke sampai di sini dulu sekilas dekan si Abah dan kembali kita doakan si Abah mudah-mudahan panjang umur dibanyakan rizkinya dan sehat selalu yang penting. Amin. Oke berapu. selamat menikmati